Apat 19 ketika runtuhnya khalifahan, kemudian ada gerakan nasional movement di negara-negara Islam tadi, tetapi yang itu juga bukan bagian dari itu. Mereka tidak bisa ikut bergabung juga, jadi mereka sudah menjadi, mereka punya gerakan mereka sendiri. Jadi itu semakin menunjukkan bagaimana semakin jauh, akhirnya mereka punya sekolah mereka sendiri, punya hukum mereka sendiri, jadi spirit, sudah mulai spirit dari Islam. Apalagi ketika runtuhnya khalifahan Usmani, itu juga mulai runtuhnya tadi juga, jadi itu bisa dilihat bagaimana akhirnya berakhir dengan pertumpahan darah, itu tadi. Kemudian dari situ juga, peneliti waktu itu juga, orang-orang yang itu juga mulai mengetahui antisemik, jadi gerakan antisemik dari orang Kristen. Okay, the final thing that actually separated Jews and Muslims was when the British ended their colonies, and each ended, had its own story. Singapore came out one way, in the end Pakistan came out a very different way and went to war, a very bloody war, Kashmir is still being fought, and what happened was when the British left, what they called Mandate Palestine, having promised it to both the Jews and the Palestinians and the Jordanians, what happened was when Israel declared its independence as part of that mandate, the Jews of Iraq, Egypt, Tunisia, and Libya, over 800,000, were expelled, ending most of the civilization in those countries, and to bear in mind that to this day, contemporary Israel is mainly made up of Jews from Arab lands. Bear that in mind, Jews from Poland, Russia, are mainly in America, and the majority of the state of Israel are Jews from Arab lands, who specifically did not go there voluntarily. really? Okay, so if asal-asal tadi, jadi, semakin, tadi semakin jauhnya lagi, juga gara-gara, kita bilang gara-gara ya, British colonialism, dengan orang Inggris, bukan orang Londo ya, orang Inggris, jadi, Inggris lah yang membuat itu tadi semakin jauh, jadi misalnya, karena Inggrisnya ada Singapura, kemudian juga Inggris juga yang menyebabkan krisis Palestina itu, karena menjanjikan, ke, soal berjanji ke dua belah pihak, kemudian pada masa itu juga, bahkan Jewish yang ada di Iraq, ada yang di India, itu akhirnya diusir, karena itu tadi, karena konflik tadi, jadi ada, sudah konflik antara muslim dan Jewish terjadi, kemudian, kalau yang Jewish di Israel, itu kebanyakan Jewish Arab land, jadi mereka nggak murni Jewish, tapi sudah samur dengan orang Arab, kalau yang Jewish yang, apa, polam dia tadi, kebanyakan di Amerika, oke, oke, jadi, jadi,